Pemirsa Oknum seorang Kades, Desa Sungai Rampai, Kecamatan Senyerang yang melakukan ujaran kebencian terhadap Bupati Tanjung Jepung Barat beserta keluarganya. Guna penyidikan lebih lanjut dijemput oleh personil kepolisian Polres Tanjung Jepung Barat Jumat sore 5 Mei 2023. Beberapa waktu lalu viral di media sosial Facebook, salah satu akun milik seorang Oknum Kades, Desa Sungai Rampai, Kecamatan Senyerang membuat postingan ujaran kebencian terhadap Bupati Tanjung Jepung Barat beserta keluarganya. Dengan adanya hal ini, Bupati Tanjung Jepung Barat melalui kuasa hukum, pemerintah Kabupaten Tanjung Jepung Barat, dan Kapak Hukum SEDA membuat laporan atas kejadian ini. Tepat pada Jumat 5 Mei 2023, Oknum Kades ini dijemput secara langsung oleh personil kepolisian Polres Tanjung Jepung Barat untuk dilakukan pemeriksaan. Bupati Tanjung Jepung Barat, Haji Anwar Sadat, didampingi kuasa hukum pemerintah Kabupaten Tanjung Jepung Barat, Muhammad Amin Taufik, Kapak Hukum SEDA Tanjung Jepung Barat, Agus Sumantri, beserta rombongan menemui Oknum Kades tersebut untuk melakukan klarifikasi atau mediasi. Selama lebih satu jam melakukan mediasi, proses mediasi gagal. Muhammad Amin Taufik selaku kuasa hukum pemerintah Tanjung Jepung Barat mengatakan, dalam mediasi ini tidak ada titik temu mengenai perkara ini, dan akan diserahkan kepada para penyidik, serta nantinya akan dipanggil saksi ahli. Saksi-saksi yang ikut berkomentar di akun tersebut, juga akan dipanggil oleh penyidik kepolisian Polres Tanjung Jepung Barat. Ia juga berharap agar masyarakat tidak berspekulasi tinggi atau berandai-andai tentang perkara ini, sebab sepenuhnya diserahkan kepada penyidik. Tidak ada titik temu, perhatikan perkara ini lagi. Mengenai kelanjutan perkara ini, kami serahkanlah kepada penyidik, karena kita kan sudah membuat laporan dari penyaduanya. Tapi ini sekarang di peranah penyidik, untuk memanggil saksi-saksi, seperti saksi ahli, saksi-saksi yang ikut komentar di dalam itu, itu saudara-anak penyidik. Mungkin itu dululah. Yang jelas perkara ini, lanjutkan. Sudah kami berharapkan, di kalangan masyarakat lah, di kalangan masyarakat umum, janganlah berspekulasi dan berandai-andai sampai di mana perkara ini. Kita serahkan semua kepada penyidik. Sementara itu, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menangkapi hal ini. Ia menyebut ujaran kebencian yang dilakukan Oknum Kades ini, sesuai dengan Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, harus menghadirkan pakar ITE dan pakar tata bahasa. Dengan adanya kasus ini, Anwar Sadat berharap dapat menjadi pelajaran bagi semua. Kedepan untuk lebih arif dalam menggunakan medsos, serta dapat menyampaikan kritikan dengan bahasa baik dan biaksana. Sekarang sedang dalam proses, ya kita tunggu karena Undang-Undang ITE-nya harus menghadirkan pakar ITE dan pakar tata bahasa. Insya Allah, mudah-mudahan sudah pergi, kita serahkan ini ke pihak berwajib untuk lebih darah cuti. Harapan kami, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk arif dalam menggunakan medsos dan bisa menyampaikan kritikan-kritikan dengan menggunakan bahasa yang baik, kejaksanaan dan sebagainya. Dan bisa disampaikan dengan DPR yang sudah punya upaya-upaya.